Intro Selamat datang di channel hidup sehat alami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai hindari konsumsi jahe jika Anda mengalami 5 kondisi kesehatan ini. Silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini. Dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Jahe telah dikenal luas sebagai salah satu rempah yang kaya manfaat untuk kesehatan, dengan kandungan antioksidan, vitamin, mineral, serta nutrisi yang mendukung sistem tubuh secara keseluruhan. Namun, meskipun khasiatnya yang melimpah, tidak semua orang dianjurkan mengonsumsi jahe, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Pada beberapa kasus, konsumsi jahe justru dapat memperburuk keadaan kesehatan yang sedang dialami. Untuk itu, penting bagi kita memahami penyakit apa saja yang sebaiknya menghindari atau membatasi konsumsi jahe. 1. Gangguan pendarahan Jahe diketahui memiliki kemampuan untuk mengencerkan darah, yang pada satu sisi dapat bermanfaat untuk mencegah pembekuan darah. Namun, bagi mereka yang memiliki gangguan pendarahan atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah, konsumsi jahe dapat meningkatkan risiko pendarahan berlebih. Efek dari jahe yang bisa menghambat pembekuan darah ini bisa berbahaya karena dapat menyebabkan perdarahan internal atau memperparah kondisi pendarahan yang sudah ada. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi orang-orang dengan kondisi ini untuk menghindari konsumsi jahe atau setidaknya berkonsultasi dengan dokter sebelum menambahkannya dalam pola makan sehari-hari. 2. Diabetes Bagi penderita diabetes, jahe juga perlu diwaspadai. Salah satu manfaat jahe yang sering dibicarakan adalah kemampuannya menurunkan kadar gula darah yang bisa sangat berguna bagi orang-orang yang ingin mengontrol lonjakan gula darah. Namun, bagi penderita diabetes yang sedang menjalani pengobatan dengan obat penurun gula darah, konsumsi jahe dapat menyebabkan kadar gula darah turun secara drastis hingga ke level yang berbahaya. Penurunan yang terlalu signifikan ini bisa menyebabkan hipoglikemia, suatu kondisi yang sangat berbahaya jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, penderita diabetes perlu sangat berhati-hati dan berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi jahe dalam bentuk apapun, terutama jika sudah mengonsumsi obat diabetes. 3. Batu Ginjal Masalah lain yang bisa timbul dari konsumsi jahe adalah bagi mereka yang memiliki riwayat batu ginjal. Jahe diketahui dapat meningkatkan produksi empedu dalam tubuh. Pada orang yang memiliki masalah batu ginjal, peningkatan empedu ini bisa memperburuk kondisi batu ginjal yang sudah ada. Selain itu, konsumsi jahe secara berlebihan dapat menambah beban pada ginjal yang seharusnya dikelola dengan baik oleh penderita penyakit ini. Oleh karena itu, mereka yang memiliki riwayat batu ginjal disarankan untuk membatasi atau bahkan menghindari konsumsi jahe. 4. Gangguan Pencernaan Jahe terkenal dengan khasiatnya dalam meredakan mual dan muntah, terutama bagi wanita hamil atau mereka yang menjalani perawatan seperti kemoterapi. Namun, dibalik manfaat tersebut, jahe juga dapat memicu iritasi pada sistem pencernaan, terutama pada orang-orang yang memiliki kondisi seperti tukak lambung atau reflux asam. Jahe dapat memperburuk gejala-gejala tersebut, menyebabkan rasa panas di perut, mulas, atau bahkan memperparah luka pada lambung. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki gangguan pencernaan kronis, jahe mungkin bukan pilihan terbaik untuk dikonsumsi secara teratur. 5. Alergi atau Sensitivitas Terhadap Jahe Meskipun jarang terjadi, ada sebagian orang yang memiliki alergi atau sensitivitas terhadap jahe. Bagi mereka yang sensitif, konsumsi jahe dapat memicu berbagai reaksi alergi seperti gatal-gatal, ruang kulit, hingga sakit perut. Dalam kasus yang lebih serius, reaksi alergi ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan atau pembengkakan. Jika Anda termasuk yang pernah mengalami gejala-gejala ini setelah mengonsumsi jahe, sebaiknya hentikan konsumsi dan segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan saran medis lebih lanjut. Secara umum, jahe merupakan bahan alami yang aman dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Namun, bagi orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti gangguan pendarahan, diabetes, batu ginjal, gangguan pencernaan, atau alergi terhadap jahe, perlu perhatian khusus dalam mengonsumsinya. Meskipun jahe menawarkan banyak manfaat, konsultasi dengan tenaga medis tetap penting untuk memastikan bahwa konsumsi jahe tidak berburuk kondisi kesehatan yang ada. Untuk menjaga konsumsi jahe tetap dalam batas yang aman, disarankan agar tidak mengonsumsi jahe lebih dari 5 gram per hari. Bagi mereka yang sedang menjalani perawatan medis tertentu atau memiliki riwayat penyakit serius, penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum menjadikan jahe sebagai bagian rutin dari pola makan. Jahe, meskipun alami, tetap memiliki potensi untuk menimbulkan efek samping jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Demikian tadi hindari konsumsi jahe jika Anda mengalami 5 kondisi kesehatan ini. Persembahan dari channel Hidup Sehat Alami. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih.